Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Giddle Official. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengimport preset di Adobe Lightroom. Perlu diketahui bahwa preset Adobe Lightroom itu biasanya ada dua jenis format, yaitu DNG dan XMP. Untuk preset dengan format DNG itu biasanya dia berupa gambar ataupun foto. Oke, pertama akan saya contohkan bagaimana cara mengimport preset dengan format DNG. Di tampilan awal Lightroom, kalian pilih pada menu ini, lalu cari di mana preset tersebut berada. Tentunya kalian sebelumnya harus sudah menyiapkan ya, bisa di folder waktu ataupun di folder perangkat. Tergantung di mana kalian meletakkan. Jika sudah ketemu, langsung pilih saja. Selanjutnya pilih lagi pada tambah. Kalian tunggu beberapa saat karena ini memang perlu proses. Nah, sudah berhasil. Lalu kalian pilih lagi pada menu semua foto. Pilih lagi pada preset foto tersebut. Nah, jika sudah tampil di Lightroom. Untuk mengimportnya, caranya kalian pilih lagi pada menu ini. Titik 3 di kanan atas. Lalu pilih lagi buat preset. Ini juga bisa lewat salin pengaturan, tapi ini ribet. Jadi, saya sarankan langsung saja pilih pada buat preset. Lalu kalian beri nama. Untuk presetnya kita tambahkan itu, biasanya dia akan berada di presetel pengguna. Selanjutnya, pilih ikon centang. Nah, ini sudah masuk. Cara untuk mengeceknya apakah sudah berhasil atau belum, kalian scroll ke bawah pada menu-menu yang boleh ada di paling kanan ini. Lalu pilih lagi pada menu preset. Lalu pilih lagi pada menu ini ya, yang paling atas. Ini preset bawaan. Sedangkan yang kita masukkan tadi, dia berada di presetel pengguna. Nah, sudah berhasil ya. Dia sudah ada di presetel pengguna. Oke, selanjutnya yang kedua akan saya contohkan bagaimana cara mengimpor preset Lightroom dengan format XMP. Caranya sama, kalian masukkan dulu foto. Foto ini sembarang. Jika sudah, pilih saja pada foto tersebut. Sembarang ya ini ya. Jika sudah masuk ke Lightroom, pilih lagi foto tersebut. Bidanya kalau dengan yang DNG tadi, di sini untuk EMP itu kalian langsung masuk ke menu preset. menu yang berada di sebelah kanan. Kalian pilih. Lalu di sini, di tampilan ini, pilih lagi pada titik 3 yang berada di pojok kanan atas. Di halaman baru ini, pilih pada Import Prasettle. caranya sama dengan sebelumnya. Jadi, kalian cari di mana kalian meletakkan preset tersebut. jika sudah, kalian pilih saja. Nah, otomatis dia sudah masuk ke Lightroom. Tapi untuk preset dengan format EMP itu biasanya dia akan membuat folder sendiri. Membuat lokasi sendiri ya. Dia tidak berada di Prasettle pengguna. Cara untuk memindahkannya ke Prasettle pengguna. Pilih pada ikon titik 3 di samping dari preset tersebut. Jadi, kalau di sini yang bawah ya. Nah, ini di menu yang muncul ini kalian pindahkan. Pindahkan ke Prasettle pengguna. Lalu, pilih pada pindah. Nah, dia sudah berada di Prasettle pengguna. Oke, pemirsa. Demikianlah cara mengimpor preset di Adobe Lightroom. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa berlanggaran dengan cara subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.